Seekor ular sanca sepanjang 3 meter lebih masuk rumah warga di Situbondo, Jawa Timur. Si ular bersembunyi di gudang rumah. Sementara itu di Kediri, seekor buaya putih muncul di aliran sungai Brantas. Kemunculannya pada malam 1 Oktober dihubung-hubungkan dengan pemberontakan PKI. Sejumlah petugas damkar berberkal kayu masuk ke rumah warga di Kelurahan Dawuan, Situbondo. Mereka mendapat laporan adanya ular masuk gudang. Si ular langsung ketahuan sembunyi di bawah tumpukan barang bekas. Berhubung tidak membawa perlengkapan memadai, para petugas mencoba lebih hati-hati. Untunglah si ular tidak agresif dan bersikap kooperatif. Dalam waktu singkat, ia sudah bisa dijinakan. Sehari sebelumnya, ular sanca ini terlihat di sungai dekat pemukiman. Setelah sempat menghilang, ia diduga masuk selokan sebelum masuk rumah. Sementara itu, di kota Kediri, warga yang sedang mengurus ladang merekam kemunculan seekor buaya di aliran sungai Brantas. Buaya yang disebut-sebut sebagai buaya putih ini muncul dekat pusaran air dekat jembatan lama. Warga ini kaget ketika buaya berukuran 2 meter muncul saat ia hendak mencuci kaki. Setelah itu, saya mentas minggir. Ternyata itu buaya melaku. Terus setelah buaya itu, dia menghilang. Setelah menghilang, saya duduk di pinggir gedang ini. Muncul lagi, malah dia menghadap ke saya sini. Kemunculan buaya di sungai Brantas ini segera ditindaklanjuti tim BPBD pada kamis siang. Mereka melakukan penyisiran sepanjang sungai hingga area sejauh 5 kilometer. Namun setelah melakukan penyisiran 2 jam, pencarian ini nihil. Alih-alih menemukan buaya, malah muncul teori dari paranormal. Kemunculan buaya pada tanggal 1 malam Kamis Kliwon dihubung-hubungkan dengan peristiwa pemberontakan PKI. Apalagi aliran sungai Brantas disebut-sebut sebagai tempat pembuangan korban pembantaian pada masa itu. Di tahun 65, di tahun 65 itu juga sangat kental karena pada waktu itu pembunuhan PKI di saat itu, itu semua hampir mayat-mayat itu digantung, dipotong-potong semua ada di sungai Brantas. Kalau saya memandang bahwa mungkin dia mengingatkan. Berhubungan dengan PKI atau tidak, buaya di sungai Brantas sendiri ada 2 macam. Yakni buaya asli habitat sungai, serta buaya hasil penglepas liaran kembali. Tim Liputan, Trans 7.